Halo Halo selamat malam berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong ganteng Sa'ndo nyong mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam obrolan ini karena obrolan ini saya naikkan dalam konten YouTube PM mbak eh eh iklimas saya kan ini saya lagi saya dipanggil cuman saya mau tanya kira-kira kalau misalnya ini kan aku pindah satu tahun yuk kalau pindah ejen kalau pindah ejen bisa satu tahun satu tahun ya enggak masalah potongan udah selesai urusan PT udah dibuka ya wis harusnya bisa harusnya bisa harusnya bisa kan kita enggak ngerti perjanjiannya sampai yang ditandatangani sama PT itu soalnya sampai kan kamu ngerti enggak konsepnya kalau kita proses belum satu tahun itu dikunci sama PT-nya itu kesepakatan antara PT semua sama KJRI Oh gitu tapi ini kan hampir jadi tanggal itu aku satu tahunnya itu tanggal 20 nanti gitu loh jadi ini masih dikunci ya aku ya cerita makanya itu yang nggak bisa saya menjawab karena yang bisa menjawab itu PT-nya sampean karena setiap PT-PT itu beda-beda ada yang satu tahun ada yang dihabis potongan ya udah dilepas enggak ada masalah dokumen dikembalikan kan kayak gitu Mbak makanya PT Nah tapi kalau pada pada umumnya pada umumnya satu tahun break ya kita kita proses kalau memang kaisu jika bagus majikan ada yang mau sampaian yuk proses baru pulangin pulangin dong oh gitu ini kan ceritanya kan kemarin udah ambil berkasih emang waktu kemarin potongan habis itu terus boleh ambil berkas tapi kalau ini masih bilang harus apa namanya satu tahun tahun yuk saya belum nyampe satu tahun loh ini hitungan ikan Mas ya sekali lagi sekali lagi sama ada orang PT ditanyakan dokumen sampai di PT udah dikembalikan apa belum kesampean sudah 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 kalau sudah semua berarti ya sudah aman aja berarti enggak proses baru saja tapi prosesnya ini harus pulang kalau enggak pulang ke Indonesia keluar dari Makau tapi tapi bisa pul bisa cari disini kan nyari dulu terus pulang itu enggak masalah kan Mas ya enggak ada masalah tapi tetap bayar Hai Oke ada yang bayar ada yang enggak kalau di tempat saya bayar Oh gitu kira-kira berapa kalau semen mau cari tempat yang lain-lain enggak bayar enggak apa-apa berlaku ya Hai 5.000 dibayar dua kali Hai 5.000 dibayar dua kali ya usus Oke oke Mas itu tak lanjut lagi ya kan ini lagi ada ada masalah soalnya ya jadi nanti saya tanya ya tak lanjut lagi Oke Mas makasih kira nanyanya oke oke Hai eh langsung hilang Hai loh langsung dimatiin Oke teman-teman semuanya Hai jadi Hai sekali lagi ya kan kalau proses break di Hongkong karena break itu putus kontrak kalau putus kontrak di Hongkong itu kalau kurang dari satu tahun ini menjadi persoalan sebenarnya 8 tahun eh 8 bulan 7 bulan 6 bulan itu enggak semuanya berani proses baru kecuali PT yang lama dia balik lagi ke PT yang lama Hai nah kalau di PT yang lama lagi kalau break lagi ya pasti potongan lagi biaya lagi kayak tadi saya sebutkan biasa gitu kan jadi karena biaya itu untuk dibuat bayar siapa karena setiap sekali lagi ini setiap Hai setiap anak yang berproses dari Indonesia kebijakan yang baru ini itu harus orangnya Hai harus ada orangnya yang idrekom lagi apa semua ibaratnya kayak balik proses baru lagi tapi prosesnya kayak idrekom php ujikom Hai nah proses itu itu ada sekali lagi ada yang harus dilalui dan PT-nya bilang harus pulang nah ada yang PT-nya bisa mengkondisikan jadi bisa tinggalnya dimakau berarti itu agent sama PT-nya bisa mengkondisikan seperti itulah teman-teman karena sebenarnya proses-proses yang untuk bisa dikondisikan itu tidak dianjurkan sebenarnya oleh PKJRI saya ngomong aja disini ya kan biar semuanya pada tahun karena mereka semuanya maunya proses itu balik dari Indonesia semuanya makanya zaman dulu itu ada dari Singapura langsung ke Hongkong makau langsung ke Hongkong Taiwan langsung ke Hongkong Arab Saudi langsung ke Hongkong karena proses itu semuanya belum pada aturan hari ini Hai yang harus datang dan semua-semua-semua tapi ya kembali lagi itulah yang menyebabkan nah kalau PT yang ngurusin apa ya enggak PT itu minta jatah lagi ya kan Hai itu kalau PT minta jatah lagi terus dibebankan ke siapa ya kan Hai yang banyak yang mau berangkat makanya kalau usah kalau bisa usahakannya finish teman-teman biar nggak nyugih no PT PT di Indonesia itu kaya-kaya Nek kalian serang sering praktik-praktik-praktik itu dapat duitnya bolak-balik mereka gitu makanya sekali lagi pikirkan baik-baik ketika kalian sudah mau punya niatan ke Hongkong karena sekali lagi di Hongkong ini serba apa ya keras ya kan serba istimewa serba ekstrim makanya kita harus benar-benar mempersiapkan hati kita menata mental kita kalau katanya Bojoku ya kan kerja di Hongkong itu Hai kalau bersih-bersih semuanya orang pada bisa kalau namanya kerja semua orang pada bisa yang berbeda itu kesabarannya keikhlasannya ketabahannya menghadapi itu semua nah yang menjadi yang menjadi nilai berbeda yang satu break interminate yang satu finish itu cuman ada di situ jari Bojoku ya kan Bojoku selalu ngomong Hai bahwa rumahnya majikan itu seberapa Hai nah terus namanya kerja ya mesti capek rc-rc Hai nah terus jenengnya diomeli dibengoi dicatati diharani itu semuanya itu wes kalau teman-teman yang sudah lama di Hongkong ini segojangan biarannya nyolong dituduh ini dituduh ngunu nah Hai jalan gurung iki salah iku salah ngiris ini salah ngiris ngunu salah jadi itu letaknya letak kekuatan kita itu hanya di kesabaran ya ketelatenan keikhlasan nampani itu semua karena gaji 4870 itu sudah include makian cacian tuduhan itu include teman-teman semuanya jadi kalau kalian tidak mau meng-inklutkan salah satu salah dua dan salah tiga dari itu pikirkan ulang dengan pikirkan ulang untuk punya cita-cita ke Hongkong Hai jadi seperti itu makanya dari dari beberapa hal yang ingin kami sampaikan itu benar-benar ya tapi namanya manusia ini sih nyepelek no ala ongkong kong yong ini alais biasanya yong ada yang kayak gitu terus yang kedua kadang-kadang ini nih yang menjadi yang menjadi kendala dan masalah mungkin hal ini akan terus kita ulang-ulang ya terkadang kita sudah menemukan yang enak yang nyaman ya kan ternyata enak dan nyamannya dengan majikan itu hanya sebatas dimana ya kalau majikan masih membutuhkan kita enak nyaman kemudian majikan sudah enggak membutuhkan kita kalau kita masih perlu lagi kerjakan kita mesti adaptasi baru lagi nah dari zona yang nyaman tadi ke zona yang nggak enak tuh jadi seperti itu makanya buat teman-teman semuanya sekali lagi ya pikirkan ulang ya ditata hati mentalnya semuanya untuk lebih kuat bagaimana bisa lebih bersabar lebih ikhlas lebih menerima tapi bukan berarti ya menerima yang terus akhirnya semuanya mau anu saya dikongkong apa bersih-bersih dua rumah bayarannya nggak ditambahi ya kan jadi bukan begitu sabar terima ikhlas itu ya tetep ada beberapa aturan ya kan terus nggak pernah libo lah ya nggak bisa begitu ya kan semuanya ada aturannya tetep ikhlas sabar dan punya semangat itu tetep wajib ada dan bisa menerima itu tetep ada tapi juga ada sisi-sisi aturan ada sisi-sisi apa namanya yang kalian harus memahami dimana saatnya kalian harus berbicara dan bersuara di saat yang seharusnya itu tidak terjadi kayak disuruh bersihin dua rumah nah di kontrak kalian itu hanya di alamat kalian kan jadi kalau di tempat lain ya kalau Hai bisa Kong kali Kong ya itu terserah sekalian tapi sekali lagi itu tidak boleh langgar aturan kedua-duanya tapi loncengnya podo butuhnya bineh saya nggak bisa ya kan misalnya kan gaji 487 nah terus ada waktu kamu boleh kamu tak tambahin ya gaji 2000 misalnya tapi kamu bersihin rumahnya anakku seminggu dua kali lah ya itu kan beda urusan jadi totalnya gajinya 6.800 sampai 7000 ya lain tapi ada ada kewajiban untuk membersihkan dua rumah nah itu kan kalian sendiri dengan majikan yang bikin negosiasi jangan sampai juga terus kalian disuruh dua dan yang 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 miris itu kalau kalian disuruh dua dan kalian nggak ngerti bu ketika kalian mengerjakan dua rumah itu terus sama kalian digaji cuma 48 sekian enggak ada tambahan dan semuanya kalian nurut aja terus lama-lama kalian baru pusing lama-lama baru kalian cari tak tanya-tanya lama-lama kalian setelah merasa capek baru speak up ya repot dia sudah terlanjur nyuruh gitu loh karena ada tipikal majikan yang ngerti peraturan ya kan ada tipikal majikan yang ngerti ini memang peraturan tapi tetap dilanggar ya kan ada yang enggak tahu aturan juga gitu jadi enggak enggak semua majikan itu memahami peraturan sebenarnya kalau menurut saya dan yang paling kelihatan itu di uang makan ini enggak rata semuanya uang makan Apakah kalian dikasih uang semuanya itu kan enggak jatah makanan kalian terus apakah uang segitu terus kalian dibelikan makanan di jatah kamu tak beli ini 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 tapi kamu enggak kasih duit nah dibeli ini 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 ininya itu apakah senilai dengan tunjangan food allowannya ini kan masih banyak juga yang terjadi seperti itu makanya kalau kalau ada yang teman-teman bisa berbahasa kantonis kemudian mau berbicara itu boleh loh itu dibicarakan dikampanyekan itu semuanya dan di-share rame-rame sama teman semuanya biar dipahami kalau kita tanyakan ke labor department itu sebenarnya kebijakannya kayak gimana food allowan itu dalam bentuk uang apa kita dibelikan makanan atau bagaimana ini kan masih masih relatif menjadi tanda tanya dan menjadi pembahasan yang artinya ya tapi selama kalian ngerasa bahwa ya sudah lah mau Hai apa namanya majikan baik ya us gaji ya udah di atas standar lah ya usadalah Nah gitu aja sih Oke itu aja teman-teman yang tanya cuman samperk tapi kita tetap harus memberikan informasi tetap semangat keep stay tune me to channel next video bye-bye